Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel YouTube Bunda Zio di video kali ini saya mau buat bolu irit telur lagi yaitu cupcake coklat kukus nah resep ini cocok banget nih untuk yang pemula dijamin anti gagal dan rasanya juga enak lembut empuk dan super nyoklat cara buatnya juga mudah ya kalau teman-teman penasaran pengen tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa aja tonton terus videonya sampai selesai ya tapi sebelum lanjut boleh dong tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman enggak ketinggalan video terbaru dari saya kalau udah terima kasih banyak tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita ke cara membuatnya yang pertama siapkan wadah masukkan dua butir telur di sini saya pakai telur ukuran kecil kalau besar boleh pakai satu aja ya kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir jadi takarannya enggak terlalu menggunung ya jadi setara dengan 90 gram satu sendok teh emulsifier disini saya pakai ovalet karena kebetulan SP saya habis ya jadi boleh pilih salah satu TBM SP atau ovalet kemudian ini di mixer hingga mengembang putih kental dan berjejak secara bertahap dari speed rendah hingga maksimal sekitar lima menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing Nah setelah lima menit ini adonannya udah mengembang ya putih kental dan berjejak bisa dilihat ciri-ciri adonannya jejak yang ditinggalkan udah tidak mudah tenggelam lalu matikan dulu mixernya berikutnya siapkan ayakan masukkan 9 sendok makan tepung terigu protein sedang takaran sendoknya seperti ini ya atau setara dengan 90 gram setengah sendok teh baking powder 4 sendok makan coklat bubuk takaran sendoknya seperti ini atau setara dengan 25 gram nah ini diayak ya untuk memastikan enggak ada bahan yang bergerindil untuk bahan cairnya tambahkan satu saset kental manis coklat boleh juga pakai yang 6 putih 6 sendok makan minyak goreng dan yang terakhir tiga sendok makan air putih lalu ini di mixer ya menggunakan speed paling rendah di mixer asal tercampur rata aja sekitar 20 detik nah kalau udah tercampur rata matikan mixernya lanjut aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas untuk memastikan adonannya udah tercampur rata ya dan pastikan enggak ada endapan cairan di bawah adonan karena kalau masih ada ketika dikukus nanti bolunya bisa bantat nah ini adonannya udah tercampur rata ya selanjutnya ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga semprotkan ke dalam cup puding disini saya gunakan yang kapasitas 120 mili ya semprotkan jangan sampai penuh cukup tiga perempat bagian aja Nah kalau udah ini siap untuk dikukus sebelumnya saya sudah panaskan kelakat kukusan ini airnya udah mendidih lalu masukkan cup berisi adonan selanjutnya ini dikukus menggunakan api sedang sekitar 25 menit atau sampai bolunya mateng untuk yang kalau menggunakan panci biasa tutupnya dialasi dengan kain atau serbet bersih agar uap air tidak menetes di permukaan adonan setelah 25 menit buka tutup kukusan nah ini cupcake coklat kukusnya udah jadi ya udah mateng matikan api kompor lalu angkat dan keluarkan dari kukusan satu persatu biarkan sebentar hingga cupcake-nya ini dingin jadi ini disisihkan dulu selanjutnya beri topping cupcake ini saya beri glas coklat boleh ya pakai glas rasa apa aja sesuai selera nah untuk diatasnya saya beri lagi sprinkle bola kecil crispy kacang sangrai kacang almond dan coko chip yang kerucut jadi toppingnya bebas ya sesuai selera ini dia cupcake coklat kukusnya udah jadi hasilnya cantik banget satu resep ini dapatnya sekitar 8 cup ya seukuran cup yang saya gunakan jadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung dengan cup yang digunakan dari potongannya aja udah berasa kalau cake-nya ini lembut banget sekarang saya mau cobain bismillah hmm cupcake-nya ini enak banget lembut empuk mantep super nyoklat manisnya juga pas dipadukan dengan glas dan toppingnya ini enak banget ya cocok untuk cemilan di rumah atau ide jualan karena selain enak tampilannya juga cantik dan menarik ya cara buatnya juga mudah untuk pemula cocok banget nih resep ini karena dijamin anti gagal dan takaran sendok ya teman-teman di rumah jangan lupa cobain gimana nah gampang kan cara buatnya semoga video ini bermanfaat terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini hingga selesai terima kasih juga buat yang udah subscribe buat temen-temen yang baru mampir jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe like comment share dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya sampai ketemu di video selanjutnya selamat mencoba